Pidato kenegaraan Presiden Joe Biden dibayangi peristiwa balon pengintai Tiongkok yang terpantau warga di Montana pekan sebelumnya. Tanpa menyebut insiden tersebut, Biden menyakinkan warga AS sembari mengirimkan pesan untuk Tiongkok. Sejumlah politisi Partai Oposisi Republik mengkritik Biden yang tak segera menembak balon pengintai. Menurut analis, mereka yang mengkritik berharap Biden bisa lebih keras terhadap Tiongkok. DPR-AS membentuk Komite Khusus Kompetisi terhadap Tiongkok awal Januari lalu untuk berfokus pada persaingan ekonomi dan keamanan antara AS dan Tiongkok. Kebijakan luar negeri bukan menjadi fokus utama dalam pidato kenegaraan Biden kali ini. Meski demikian, sejumlah isu domestik mempengaruhi atau bersinggungan dengan kebijakan luar negeri. Misalnya, Chips and Science Act, perundangan yang mendorong penelitian dan juga produksi semikonduktor di AS dengan tujuan utama untuk persaing dengan Tiongkok. Selain itu, AS juga menggelontorkan bantuan sekitar 50 miliar dolar AS untuk Ukraina dalam perang melawan Rusia. Menurut Biden, invasi Presiden Rusia ke Ukraina tahun lalu merupakan ujian yang dihadapi Amerika. Sebelumnya, sebagian wakil rakyat partai oposisi sempat mengkritik bantuan militer ke Ukraina. Namun dalam pidato, Biden mendapat dukungan termasuk dari ketua baru DPR AS, Kevin McCarthy. Selain perang Ukraina dan peralihan fokus ke Asia, Biden juga merencanakan kunjungan pertamanya ke Afrika Sub-Sahara, yang akan jadi kunjungan pertama bagi Presiden AS sejak tahun 2015. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA.